Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera salam sehat buat kita semua perkenalkan nama saya Agus Bilang Ladilen TSE guru dari SNP Negeri 1 Bungkal beserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 Kabupaten Toraja Utara melalui video kali ini saya akan memaparkan kegiatan on the job training 2 sebagai peserta diklat calon kepala sekolah yang pertama rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di sekolah Magang 1 yang kedua peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di sekolah Magang 2 kegiatan rencana proyek kepemimpinan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan melalui rapor mutu tahun 2020 SNP Negeri 1 Bungkal pada standar proses khususnya pada indikator memanfaatkan media pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran tujuan kegiatan rencana proyek kepemimpinan dilakukan untuk yang pertama peningkatan kinerja sekolah berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan media pembelajaran digital PowerPoint yang kedua berkaitan dengan kompetensi calon kepala sekolah yaitu kompetensi keperibadian kewirausahaan dan sosial yang ketiga berkaitan dengan peserta didik yakni peningkatan minat belajar dan prestasi peserta didik dan perwujudan student well-being rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan di sekolah magang 1 SNP Negeri 1 Bungkal yang saat ini dipimpin oleh Bapak Paulus Sampetandung SPG sebagai mentor satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati media tersebut dan sudah kami lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas dari hasil kegiatan ini juga sudah mampu meningkatkan minat belajar siswa dan juga prestasi siswa semoga ke depan pembuatan media ini semakin meningkat dan meningkatkan prestasi siswa setelah mengikuti pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran digital PowerPoint minat dan semangat saya meningkat harapan saya bapak dan ibu guru selalu menggunakan powerpoint dalam proses pembelajaran terima kasih kepada bapak ibu guru sekarang selaku orang tua siswa kalau saya perhatikan anak saya selama bapak ibu guru menggunakan media pembelajaran powerpoint minat anak saya semakin meningkat dan baik di sekolah maupun di rumah dan prestasinya kalau saya perhatikan sudah lumayan bahkan meningkat dan diharapkan kepada bapak ibu guru dalam proses pembelajaran supaya terus menggunakan media pembelajaran yaitu powerpoint ya sekian dan terima kasih tujuan kegiatan peningkatan kompetensi adalah untuk meningkatkan kompetensi diri talon kepala sekolah yang masih lemah berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan keprofesian yaitu pada kompetensi manajerial supervisi dan sosial untuk meningkatkan kompetensi diri calon kepala sekolah yang masih lemah maka dilakukan wawancara dengan kepala sekolah SMPD Geri 2 Rantepao dalam hal ini bapak Seth Patanuk SPD sebagai mentor 2 saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 2 Rantepao sebagai sekolah madari 2 saya arahan atau masukan dari bapak bagaimana melakukan tindak lanjut dari status supervisi guru sehingga supervisi ini bisa lebih efektif teman-teman guru dari hasil supervisi itu kita sampaikan di mana kekurangannya di mana kelebihan sehingga dalam proses tindak lanjut itu pasti guru akan memperbaiki di mana letak kekurangannya sehingga dalam supervisi terikutnya itu akan memberikan perubahan-perubahan sesuai dengan kesepakatan kita pada saat supervisi pertama demikian video untuk kerja rencana tindak lanjut kegiatan on the job yang ini di 2 saya sebagai peserta diklat calon kepala tolatan 2021 semoga tayangan ini bermanfaat terima kasih